Oke bosku, kita mau pasang topi atas kabin Gimana? Ganteng gak? Boleh, boleh, boleh Ya kita makan naik bosku Kenaik-kenek apa? Misalnya tidur loh nih mobil Ini kalau gak mobilnya kan gitu gue ogah Oke gak nih? Oke Oke bosku, selamat siang Salam sekedar Robi Balik lagi di channel sekedar Robi Caiproduction Siang ini kita Bareng sama Ervin Ya kan Kita naik ke A300 nih Rencananya Kita mau pasang topi atas kabin Kenapa dipasang topi atas kabin? Tanya dulu ya Ben, lu kenapa pasang gantuin? Kalau kagak gue pasang Itu agak-agak kena angin Masalah mobil ini gue tempurnya Jakarta Banyu Eh, Tangerang Banyuwangi terus Tangerang Banyuwangi Ya Karena pake bok tinggi ya Boknya terlalu tinggi Kalau ngeri kasih topi Nah Kena anginnya parah Jadi ketahan mobil? Ketahan mobil Gak bisa lari Gue biasa lari 100 Di mana 80 doang Jadi gak bisa ngumber waktu Guanya Salam 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 Drive on land Ya karena Emang rata-rata Kalau yang pake bok tinggi Itu rata-rata dikasih topi itu Karena supaya apa? Lebih aerodinamis lah Jadi disaat Kena angin Dia bisa buang angin Mecah angin Kanan-kiri ke atas Tapi kalau langsung ketemu bok Ya mau gak mau Ketabok angin Ya kan? Mobil Kalau lari basi 50 60 70 Gak terlalu kerasa Udah 80 up Itu kerasa banget Ketabok angin Makanya nanti kita pasang Topi bahan Biasanya dia fiber Ada rangka sedikit Rangka besi Ya kan? Gimana nanti Keseruan pasangnya Ikutin terus bersama Channel Sekedar Robi Cek Produksyen Salam Sekedar Robi Oke bosku Oke Oke bosku Akhirnya sampai juga Kita di Sentra Industri Fiber Untuk Mobil ya pak Buat mobil Buat truk Biasanya ya Mobil bok Biasanya sih Emang yang banyak Dipasang-pasang ini Rata-rata untuk bok Ya pak Iya Itu bagus Bener Itu perharusan Gitu ya Emang kemarin Ketabok angin Itu aerodinamis Iya benar Ini beralasan Dengan ban belakang Akan lebih Awin Oh gitu Pak ngomong-ngomong Dengan Pak siapa kan Ini penonton Belum pada tahu nih Pak siapa pak Dengan Pak Warja Pak Warja Pak Warja ini Tinggal di daerah mana Pak Warja ini Desa Pasir Jambu Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Burbu Udah berapa lama pak Usaha ini Pak Warja ini Dari sini Dari 5 tahunan Ada 5 tahunan 5 tahunan Di bidang Nenekat fiber Untuk protokan Overboom Sama speedbo Wah segitu juga Kalau usaha ini Ini kan sebenarnya Segmented ya Maksudnya gak semua orang Pakai fiber ini Ya Selama pandemi ini Gimana pak Usaha ini Tapi usaha ini Saat pandemi Pengaruh Cuman Karena konsumen Mungkin udah banyak Jadi ya Masih ada aja Ada Kalau boleh pak Ini Buat teman-teman Bos-bosku Sultan-Sultan Di sana Yang punya truk Yang punya mobil-mobil Komersil Biasanya dipasang ya pak Dipasang-pasang Model-model Topi Begini Bisa order WA-nya kemana pak Bisa gak sebutin Nomor WA-nya Oh Nanti kita cantumin aja Bosku di deskripsi Ya kan Kita ikutin Proses gimana Pasang mobilnya Kang Itoh Ini mobilnya Bos Kumpan Jempol Bos Upan 313 Upan pancing Dan dia punya produk baru Namanya Apa pin Hi-Pro Max Oh Hi-Pro Max Lu jangan Gitu Jangan Apa namanya Senyum-senyum doang Gimana sih Supi rekan kita Kameris juga Ikutin bosku ya Gimana prosesnya Bareng Pak Warja Bareng Ervin Dan kameramen Yang gak pernah keliatan Oke 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 bosku Salam sekitar Robby Ikutin terus I'm 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 ini tuh tersangkanya yang gede-gede makanya pake boplo clear paling clear clear paling jadi apa kamu gede-gede kayak gitu gede ya orang kantor aja pake nyetel lagi pin semua di rumah ini nih orang ngegampangin ngeselin ya ngeselin dia nih coba deh bukan ngeselin coba itu gede kira oleng sama sam sam gopi sam gopi sam baire ga oleng lain Terima kasih. 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 Terima kasih.